halo halo sobat siluetworks selamat berjumpa kembali ya di video tips entry kali ini saya akan memberikan tips terkait dengan cara membuat desain 3d dengan memanfaatkan satu buah picture gitu ya misalkan teman-teman punya satu buah picture entah itu logo perusahaan atau mungkin semacam siluet gambar tertentu gitu ya atau mungkin tulisan gitu ya Nah itu kita bisa memanfaatkan dari picture tersebut hingga menjadi bentukan 3d gitu ya Nah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan dulu salah satu add-in yang kita gunakan yaitu namanya auto trace jadi kalau misalkan dilihat ya di sini ada auto trace nah itu bisa di checklist terlebih dahulu di dalam add-in kemudian jika sudah disini untuk melakukan insert picture nya ya itu kita melalui pembuatan sketch jadi contoh disini saya akan membuat sketch dari frontplane kemudian kita masuk ke tools lalu disini sketch tools kita pilih disini ada namanya sketch picture Nah setelah itu kita pilih gambar yang akan kita masukkan contoh disini saya memilih gambar siluet kepala burung elang ya Nah disini untuk gambarnya sudah masuk ke dalam solidworks ya tinggal kita disini bisa mengatur ya untuk dari segi size-nya ini sebenarnya bisa kita atur ataupun juga posisinya gitu ya tapi ini saya menggunakan posisi dan size yang sama nah poinnya adalah disini kita bisa merecognize jadi dari satu buah gambar siluet ini itu kita langsung menggunakan fitur dari auto trace tersebut gitu ya jadi contoh disini untuk di bagian trace setting ya di bagian selection toolnya disini saya menggunakan select color jadi disini saya memilih color yaitu di bagian yang warna hitam ini kemudian saya bisa memilih setelah itu saya bisa memilih begin trace nanti dia akan semacam recognize seperti ini ya jadi ada semacam edge yang mengikuti dari gambar yang berwarna hitam tersebut gitu ya nah disini masih bisa kita setting ya untuk adjustment nya dari segi image brightness image contrast color tolerance ini juga nanti akan mempengaruhi dari segi hasil recognize nya ini gitu ya itu bisa kita atur dari segi kontras ataupun juga brightness nya gitu ya nanti bisa teman-teman lihat perbedaannya nah setelah dirasa sudah oke kita bisa langsung checklist saja disini oke nah disini misalkan saya suppress ya untuk sketch picture nya nah bisa dilihat untuk sketch nya sudah langsung jadi seperti ini nah sehingga dari sketch ini kita bisa manfaatkan untuk pembuatan 3D nya jadi cukup kita langsung menggunakan extrude boss or base nah kita kasih ketebalan berapa nah sudah jadi ya untuk bentukan 3D nya itu jadi ini kita bisa gunakan untuk kita entah itu dari picture logo perusahaan gitu ya atau mungkin logo entah itu gambar seperti ini ya entah silhouet gambar tertentu gitu ya nah itu kita bisa memanfaatkan fitur auto trace tersebut ya untuk membuat bentukan 3D nya seperti itu kira-kira tips and trick kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih